Ya saudara, hari Jumat lalu dan ya baik saudara Polri secara resmi memberhentikan dengan tidak hormat AKBP Raden Brotoseno. Brotoseno dipecat karena terbukti menerima suap 1,9 miliar rupiah dalam kasus korupsi di Ketapang, Kalimantan Barat tahun 2016. AKBP Raden Brotoseno yang pernah menjabat sebagai Kepala Unit 3 Subdit 3 Direkturat Tindak Pidana Korupsi Bares Krim Polri diperhentikan dengan tidak hormat. Dia terbukti menerima suap sebesar 1,9 miliar rupiah dalam kasus korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat pada tahun 2016. Dalam kasus ini hakim memfonis Brotoseno dengan hukuman 5 tahun penjara. Namun dia dinyatakan bebas bersyarat pada 15 Februari 2020 sehingga bisa kembali bertugas di kepolisian. Sebab hasil sidang kode etik memutuskan Brotoseno tidak dipecat. Namun setelah menjadi pembicaraan di masyarakat, keputusan ini ditinjau kembali dan tim Komisi Etik Polri kemudian memutuskan Brotoseno diperhentikan dengan tidak hormat. Dan untuk memberatkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri nomor PIT 7210 Romawi 2020 tanggal 13 Oktober 2020 menjadi sanksi administratif berupa PT DH, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Terima kasih telah menonton!